Tidak beralih ke Kabupaten Mempawa, pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit ikut berdampak pada nelayan kehilangan lapangan pekerjaan atau mata pencaharian. Mereka pun juga tidak diprioritaskan kerja di perusahaan yang berada di area pelabuhan karena tidak memiliki kompetensi. Ratusan nelayan yang terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit mendatangi kantor bupati dan DPRD Kabupaten Mempawa kami selalu. Mereka menuntut kejelasan ganti rugi dampak dari pembangunan pelabuhan tersebut. Salah seorang nelayan jauh hari mengatakan dampak dari pembangunan pelabuhan juga membuat banyak nelayan yang kehilangan lapangan pekerjaan, baik yang sudah mendapatkan ganti rugi maupun belum. Parahnya lagi nelayan juga tidak diprioritaskan untuk bekerja di perusahaan atau di pelabuhan tersebut, dengan alasan tidak memiliki kompetensi. Bahkan terkesan meremehkan. Pembangunan ini kan setelah mereka yang sudah diganti rugi atau yang belum diganti rugi, mereka sekarang telah tampaknya. Mereka ini sekarang lagi kebingungan masalah pencarian hari-hari. Kadang-kadang maaf-maaf, mereka tidak diprioritaskan untuk bekerja di perusahaan. Nah, dengan alasan, sementara daya, sehingga mereka tidak bisa menangguni kerjaan-kerjaan. Padahal mereka juga belum mencoba dan belum diseleksi, mana mereka-mereka yang layak untuk mengerjakan perkara tersebut. Nah, yang ada mereka hanya meremehkan. Jauh hari berharap ke depannya ada kesempatan bagi nelayan untuk bekerja di pelabuhan tersebut. Sehingga nelayan atau masyarakat tetap sejahtera, sebagaimana dengan tujuannya dibangun pelabuhan internasional, bukan malah membuat masyarakat kesusahan dan kebingungan. Dari Kabupaten Mumpawah, Zenfone TV memberi tekan.